Pertama, ada intrik di balik ketidakhadiran dari Polda, Jawa Barat pada proses persidangan pra-peradilan yang seharusnya dilakukan pada hari Senin kemarin 24 Juni 2024. Itu yang dikatakan oleh kuasa hukum Pekistiawan yang mengaku kecewa dengan penundaan proses persidangan ini bukan hanya dari kuasa hukum, tapi pihak keluarga juga mengaku kecewa. Lantas apa langkah-langkah berikutnya? Nanti kita akan dengarkan termasuk juga upaya dari pihak kuasa hukum Pekistiawan mendatangi Menko Polhukam pada hari ini. Apa kemudian yang disampaikan dan juga bagaimana kinerja ataupun juga pengawasan dari pihak Kompolnas melihat hal ini. Sudah hadir di samping saya Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamuto selaku ketua harian Kompolnas. Selamat malam Pak Beni. Baik, dan juga yang akan bercerita kepada kita lebih lanjut lagi akan kita gali dari Mayor TNI Polnawirawan Marwan Iswandi selaku kuasa hukum dari Pegi Setiawan. Selamat malam Pak Marwan. Selamat malam Mbak. Baik, langsung saja Pak. Pak Marwan bisa ceritakan kepada kami sebenarnya bagaimana kekecewaan dari pihak kuasa hukum termasuk juga mengatakan ada intrik dibalik ketidakhadiran dari Polda, Jawa Barat ini. Silakan Pak Marwan. Baik, terima kasih Mbak ya. Sebenarnya kalau kecewa, benar-benar kecewa kami. Karena kami sudah mempersiapkan diri, tahu-tahu dari pihak Polda sendiri, tidak hadir tanpa keterangan. Tanpa ada alasan? Tanpa ada alasan. Tanpa ada alasan apapun. Baik. Sementara dari hakim sendiri mengatakan sudah dipanggil secara patut. Pak Marwan, apa yang Pak Marwan baca dari hal ini, dari ketidakhadiran pihak Polda, Jawa Barat ini? Mungkinkah katanya untuk mengulur-ulur waktu. Oke. Ya, mengulur-ulur waktu, biar itu P21. Menurut Pak Marwan seperti itu? Itu tujuannya? Menurutnya begitu. Menurut analisa dari kami, teman-teman dari satu tim ini begitu. Baik. Menurut analisa dari Pak Marwan dan juga rekan-rekan lainnya dari kuasa hukum Pegi Setiawan ini. Mengulur-ngulur kemudian agar perkasnya P21 ini mungkin juga masyarakat yang belum mengerti, mungkin bisa dijelaskan Pak. Apa sebenarnya pihak Polda, Jawa Barat jika memang betul mengulur-ngulur, apa keuntungannya untuk mereka? Masyarakat mungkin yang masih awam mengenai istilah hukum bisa lebih mengetahui mengenai hal ini? Mungkin nanti pra-peradilannya belum selesai, udah P21. Ini menurut analisa, kita menduga kan. Boleh-boleh aja. Ya, kalau kita menduga boleh-boleh aja. Tetapi kalau saya secara pribadi juga, mengatakan nggak segampang itu juga. Sebab untuk P21 itu nggak gampang juga. Berapa kali bola balik nanti berkas itu. Ini kalau saya secara pribadi. Ada dugaan lain mungkin dari Pak Marwan secara pribadi, mengapa pihak Polda, Jawa Barat tidak hadir pada saat proses persidangan yang dicatwalkan Senin kemarin? Menurut saya kemungkinan belum siap ya. Mungkin ada kurang siap dari Polda. Kurang siap? Ya. Baik, apanya kalau menurut Pak Marwan yang belum siap? Nggak tahu saya, tapi menurut analisa kurang siap. Kurang siap, begitu. Pak Beni, silakan langsung ditanggapi. Karena begini Pak, pihak Polda Jabar pada hari Minggu itu menyatakan kepada media siap untuk bisa mengikuti proses persidangan besok. Sudah menyiapkan kuasa hukum dan sebagainya. Tapi kemudian tidak ada alasan yang bisa menjelaskan ketidakadilan mereka, Pak Beni. Ya, kami memahami bagaimana kecewanya keluarga, penasihat hukum dengan pengunduran sidang ini. Sangat memahami. Karena apa? Kami pun sudah siap. Kami sudah tanda tangan surat jalan, surat perintah ini, tim untuk berangkat. Karena kami akan mengawal jalannya persidangan sampai dengan nanti, tidak hanya pra-peradilan nanti ketika persidangan kasusnya juga kami akan pantau terus. Nah, dalam konteks ini, ketika kami kunjungan terakhir, hari Jumat, disampaikan juga sudah siap semuanya. Makanya kami yakin sehingga kami pun sudah nyiapin tim. Nah, dalam kaitan ini tentunya banyak analisa yang muncul. Kalau tadi disampaikan, mungkin belum siap. Ya. Atau mungkin ini ada trik mengulur supaya nanti P21 dulu. Saya sependapat, Pak, tidak semudah itu. Hmm. Tidak semudah itu. Karena apa? Rencananya untuk rekonstruksi juga belum. Jadi rencananya setelah berkas dikirim, dipelajari oleh Jaksa, kan ini Jaksa yang akan nanti berjuang di pengadilan untuk membuktikan. Ya. Akan berhadapan dengan beliau-beliau ini nanti. Betul. Terjadi perdebatan, adu, bukti, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Jaksa bisa nanti minta. Rekonstruksi dulu. Nah, oleh sebab itu, ya karena sudah diputuskan demikian, marilah kita tunggu tanggal 1 Juli, nggak bisa mundur lagi. Kan sudah disampaikan oleh Humas Pengadilan. Tidak mundur lagi, jalan terus. Baik. Pak Benny, ketika kemudian mengunjungi pihak Polda Jabar pada hari Jumat, bertemu dengan mereka, dikatakan siap. Kesiapannya sejauh apa sebenarnya, Pak? Nah, kesiapannya tentunya kami menerima paparan soal pembuktian, soal dua alat bukti, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana proses mengidentifikasi sampai dengan ketemu Pegi yang sekarang ini, itu panjang. Semua sudah dipaparkan semua, seperti yang disampaikan oleh Kadib Humas. Kami dijelaskan satu persatu. Nah, karena sudah dinyatakan sudah siap, makanya kami pulang, ya kami sudah siap-siap juga. Oke. Ketika Senin kemudian tidak hadir, Pak, apa langkah komponas? Apakah menanyakan kepada Polda Jabar, apa yang menjadi alasannya? Itu yang sebenarnya. Sehingga kemudian saat ini, Pak, asumsi ini begitu terbuka di ruang publik. Ya, sebetulnya kalau kita amati apa langkah yang terjadi, kita sendiri juga bisa menganalisis, kan. Kan ada proses pemanggilan, pemeriksaan, ya Pak ya. Kan yang didampingi oleh penasihat hukum untuk narapidana, kan dua orang diperiksa untuk pemeriksaan psikologi, dan sebagainya. Ada proses yang berjalan. Nah, apakah konteksnya itu untuk memperkuat dalam kaitan dengan pembuktian nanti di praperadilan, ya penyidiklah yang tahu. Tetapi yang jelas ada action. Bukan berarti kosong, tidak ada aktivitas apa-apa, tidak ada langkah-langkah apapun, tapi ada. Oke, baik. Pak Benny, Pak Marwan, kita lihat terlebih dahulu, ini adalah pernyataan dari Kabupaten Humas, Polda, Jawa Barat. Pada saat menyatakan kesiapannya di hari Minggu kemarin, yang seharusnya menjadi hal min satu dari sidang praperadilan kasus Pegi Setiawan. Kita lihat bersama. Kami akan menghadapi gugatan sidang praperadilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan terserah KPS. Kami telah menyiapkan, menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda, Jawa Barat. Sejauh ini, kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak praperadilan terkait dengan waktu peraksanaan dari sidang praperadilan. Pak Marwan, ada komentar melihat pernyataan dari Kabupaten Humas, Polda, Jawa Barat, yang pada hari Minggu, Hamin 1, Pak. Ini menyatakan, kami sudah siap semuanya, termasuk juga kuasa hukum dan sebagainya, sudah siap. Ya, kalau melihat dari komentar itu kan sangat percaya diri sekali, akan hadir. Tapi kenyataannya tidak. Itu menjadi pertanyaan. Makanya menjadi timbul pertanyaan. Ada yang menganalisa karakterik-intrik, ada yang menganalisa, saya bilang tidak segampang itu untuk trik-intriknya kan. Menurut saya mungkin karena kurang siap. Ada juga yang mengatakan ini melecehkan pengadilan. Ada, ada timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu, melecehkan pengadilan. Kenapa kemudian tindakan ini disebut sebagai atau dinilai melecehkan pengadilan? Karena sudah dipanggil serpatut, tetapi tidak ada jawaban. Nah itu, dianggap seperti itu. Maka sampai sekarang kan belum ada itu dari Polda, Jawa Barat. Kenapa dia tidak datang kemarin? Baik, seharusnya hal seperti ini disampaikan, begitu di kepada publik, dijelaskan apa penyebabnya? Seharusnya disampaikan. Biar tidak menggelinding kemana-mana, Mbak. Ini kan seperti bola liar. Yang kasihan juga kalau saya. Saya sebenarnya sayang sama Polda, Jawa Barat. Saya sayang sama Polda, Jawa Barat. Kasian. Karena masalah ini menjadi oleh masyarakat digoreng-goreng menjadi masalah. Baik. Pak Beni, diharapkan sebenarnya Polda, Jawa Barat ini membuka, menjelaskan secara terang, beneran, apa yang menjadi alasannya. Begitu. Ya, memang sebaiknya demikian. Sehingga nanti publik tidak menerka-merka, kemudian tidak berspekulasi, yang nanti akhirnya juga akan merugikan. Transparansi menjadi penting. Transparansi menjadi penting. Baik. Sejauh ini apa kemudian yang dilakukan oleh pihak Komponas? Ya, kami pertama mempertanyakan, kemudian disampaikan bahwa mereka sedang mempersiapkan tambahan. Jadi, apa yang dilakukan kemarin, dua tambahan itu, ya diantaranya itu. Artinya, karena ini menjadi atensi publik, maka harus seoptimal mungkin. Baik. Tidak boleh ada celah, tidak boleh. Kan ini dua pihak. Jadi, penyidik bertanggung jawab untuk bisa membuktikan. Sementara dari pihak lawyer, dari pihak ini kan, bagaimana untuk mematahkan, ini berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. Iya, iya. Saksi yang meringankan, ini segala macam, sudah didatakan semua dan ini sudah diperiksa. Nah, oleh sebab itu, tidak ada kata lain kecuali mari kita tunggu tanggal 31. Tanggal 31 Juli nanti, ketika dibuka, publik akan tahu. Dan akan terjawab, kenapa sampai hari ini. Satu catatan begini, kami kan hampir, hampir, sering sekalilah menghadiri sidang pra-peradilan. Terakhir kami di Denpasar, Bali. Kasus yang itu, istri anggota TNI itu. Kami hadir ke sana, sidang pra-peradilan. Sama, ditunda. Iya. Kemudian, penyumas. Sama, ditunda. Dengan alasan yang sama dengan ini, untuk memperkuat bukti-bukti dan sebagainya. Arahnya ke sana. Baik, baik. Jadi ini hal normal Pak ya, hal biasa seperti ini. Ini kalau di data jumlah pra-peradilan yang ada, di mana Polri digugat, berapa persen yang sidang pertama tidak hadir. Banyak. Baik. Pak Marwan, ini hal biasa. Apalagi sudah ditanyakan oleh pihak komponas, dan ternyata pihak kepolisian masih terus untuk memperkuat bukti-bukti dan sebagainya. Nanti Pak Marwan bisa berikan tanggapan. Tapi setelah jadang berikut ini, kami sudah kembali saat lagi.